musik 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 alhamdulillah kita makan seadanya ya weh ya maaf banget kamu sudah menemani konten kesana kemari tapi yang tergidang hanya makanan seperti ini kalau apa? saya akan lupa banyak juga masuk kan gak sebanding banget nih dengan tenaga yang sudah sampai keluarkan untuk konceng saya kesana kesini alhamdulillah alhamdulillah anda yang punya inisiatif untuk bisa ikut bantu konten lupa mumpungsan sekarang pulang akal bahagian dimulakan ini cara makannya benar dibuji dulu pak benar? dicampuk dulu kata ini terlalu benar kalau maselam cara makannya bersalah sampean makanan seperti ini juga sebenarnya kurang cocok karena biasa pake elektron ini makannya gimana nih coba dibotong-botong dulu mungkin pak ini atro ya maaf dulu ya merebutkanmu terus deh ya karena saya mau ngajak anak saya juga gak selalu satu pikiran ya sudah levering karena memang bukan apa ya sebenarnya dia suka ngoteng-ngoteng begitu cuman lebih suka bergerak sendiri jadi mandi gitu ya pak? iya benar-benar cerminan saya di masa lalu itu ketika sejak moda ya bukan ketika sejak moda itu memang kubisuan mengerjakan apa-apa sendiri ternyata menunggu sudah coba setuju akannya sedikit pak mungkin dia pengen akannya sedikit sedikit gimana ini ya satu kalau dia sudah menyatakan tidak itu ya sudah memang akannya begitu jadi tidak bisa dipaksa mungkin next bisa saya coba lagi ngomongin bagus silahkan kalau bisa ya di dalam dunia tidak coba baru-baru pak iya benar memang harus hati-hati ngomongin dengan dia betul ya keras kepala tapi sekaligus sensitif kalau ada persoalan apa itu sudah langsung diteriakkan yang akan tidak pernah ditahan-tahan ya bagus sih saya saya setuju kalau untuk soal itu karena memang saya selalu saya selalu merendaki apapun yang mau disampaikan 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 saja mau baik mau buruk yang penting saya keluar undang-undangnya itu luar biasa apa mungkin kurang suka sama konten kuliner pak mungkin di konten kuliner itu sebenarnya saya nggak melibatkan dia secara langsung ya cuman menemani ngater terus bantu-bantu apalah pengguna kamera cuman begitu jadi tidak melibatkan dia secara fisik satu frame di dalam konten itu cuman ya karena mungkin ya dengan ngaca orang tua jadi dia mungkin merasa kurang luasa aja memang nggak susah banget sekarang bisa itu juga bisa saya mentah sendiri kalian supaya teman di sekolahnya seperti apa pelakuannya di sekolah sepertinya biasanya dia optimis tapi punya rasa malu dia gampang maluan masa kemalu dia? sedikit pas presentasi itu mungkin agak susah diajak presentasi kalian nggak mau jadi moderator pasti cuma jadi pacangan jangan sampai jumpa saya kurang bukan dari dia kurang kebetulan saya belum pernah ketemu di kelasnya karena kata saya yang ngajar tahun ini bukan di kelas dia jadi tidak tahu secara rinci seperti apa ini mungkin mungkin saya ajak konten gaming kalau dia bisa kalau dia mau mungkin itu bisa menjadi peluang jadi lampu merah untuk bisa lanjut ke konten bapak coba saja kalau di rumah itu nyampe dari sekolah itu ya sudah taruh tas saya berbahan sambil baca buku sambil baca sastra karena memang karena dia memang sangat nggak tahu ya mungkin karena dulu melihat saya sering baca novel sering baca buku-buku puisi dari situ mungkin tidak tertarik tahu-tahu saja kemudian saya lihatnya jadi sering ya mengambil buku-buku saya kemudian dibaca gua memang nggak jauh nggak jatuh jauh dari pokoknya mungkin ya di sekolahan itu bagaimana cara ngajarin teman-teman yang agak bandil gini teman-teman saya itu kalau itu pelajaran gampang suka malas-malas nggak memperhatikan budunya itu gimana gimana kalau ketemukan itu termasuk dirahankan yang oh ya tergantung mata pelajarannya nih pak kalau kalau bahasa Inggris agak susah ya hmm apa lain MTK tergantung ya sih karena ada matematika minat sama matematika wajib tergantung saya tuh sederhana deh ketika masuk kelas bisa lihat bagaimana mereka biasanya pelajaran yang dipelajari sebelumnya akan berpengaruh terhadap mood mereka untuk mengikuti pelajaran selanjutnya ya mereka saya masuk kelas saya lihat saya kalau tanya sebelum ini pelajaran apa pelajaran pelajaran A, B, J, D gitu dari situ itu saya berpikir harus dengan cara bagaimana ya membuka pelajaran saya ketika mereka kelihatan stres, capek gitu ya tidak terlambat kemudian saya paksa untuk ayo segera kita pelajari pelajari ini berjana-perjana aja menurut menurut murid-murid apa lebih suka kurikulum mandiri atau kurikulum seperti biasa 2013 misalnya kalau di kelas saya itu kebanyakan suka dan mendukung kurikulum kurikulum merdeka ini misalnya ada fun-funnya gitu nggak serta-merta pelajaran tes tulis termasuk an lanjut dengan berarti ya bagus deh berarti kehadiran kurikulum mereka itu memang sesuai dengan apa yang mereka mengandalki ya pada prinsipnya mau belajar apapun dengan kurikulum apapun memang harus nyaman mereka harus menurut sampai dari fun tadi ya nyaman pakai kurikulum apapun kan harus begitu tidak bisa kita mau ngondisi karena untuk dipaksa belajar ini itu karena gurunya hanya ingin menuntaskan materi yang nggak bisa lalik sering terjadi bahwa di dalam kelas itu materi pelajaran mungkin tersampaikan hanya sebagian karena kondisi silah tidak memungkinkan untuk menuntaskan itu kan nggak bisa dipaksa sekali dipaksa ya sudah mereka sudah nggak ide lagi dibangkat lagi buat apa ada yang disampaikan juga nggak akan bisa masuk nggak akan bisa masuk ini nggak buang buang waktu jadi ya Pak kalau kita paksakan jatuhnya memang jadi buat buang waktu kalau memang masih memungkinkan untuk dilanjutkan dilanjutkan kalau tidak tetap saja kita berusaha improvisasi untuk membuat hal-hal tertentu yang menyenangkan tapi juga tidak lari dari pembelajaran kita harus pintar-pintar cari akal karena hari ini dan hari berikutnya bisa jadi berbeda-beda dan mood mereka bisa berubah-ubah tergantung bagaimanapun kesehatan mereka salah itu cilihaskan moodnya mood swing Pak ya begitu ya Pak sebagai guru kan juga semengan itu mendidik tapi ada banyak sentimen-sentimen negatif dari orang-orang sekitar itu kalau guru guru gagal mendidik anaknya sendiri kalau menurut jangan lu gimana untuk menyikapi hal-hal seperti itu ya ini sebenarnya kalau mau disebut dilema dari dilema tapi saya lebih suka tidak menyebutnya sebagai dilema ya kalau boleh dianggap ini sebagai kesalahan ya kesalahan kenapa anak saya sendiri jadi seperti itu artinya gini di rumah temperamennya seperti apa di rumah kebiasaan dia seperti apa dengan saya dengan anggota keluarga yang lain tapi bisa saja di sekolah berbeda mungkin dengan saya di depan saya dia kelihatan baik-baik saja tapi sebenarnya ketika berada-ada dengan guru lain dia memperolongkak ke apa kelihatan seperti itu kan jadi ya bagaimana ya kalau saya menganggap diri saya gagal hanya karena fakta bahwa anak saya sendiri kelukalan misalnya gak bisa diatur ya bagaimana saya sudah berusaha saya sudah berjuang ya saya tidak mengingkari fakta itu bahwa anak saya Pak Del silahkan saya atau Paknya Dev terima kasih terima kasih terima kasih